Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube Channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Top 3, penyanyi-penyanyi Indonesia yang menang di ajang pencarian bakat luar negeri. Seperti dikutip dari liputan6.com. Setelah Putri Ariyani yang viral karena mendapat Golden Buzzer di America's Got Talent 2023, giliran penyanyi Indonesia Cakrahan yang namanya melambung sejak Rabu lalu. Cakrahan pernah mengatakan bahwa ia mengikuti audisi America's Got Talent AGT, namun baru pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 video audisinya diunggah oleh pihak AGT di kanal YouTube mereka. Cakrahan membawakan dua buah lagu, yang pertama adalah lagu Make It Rain, yang sayangnya sempat dihentikan oleh Simone Chowell di pertengahan. Kemudian lagu No Woman No Cry, dari Bob Marley yang menjadi lagu kedua sebagai jawaban tantangan Simone untuk lagu lain yang bisa ia nyanyikan. Penampilan penyanyi yang identik dengan suara seraknya itu diganjar empat standing ovation oleh para juri serta mendapat empat yes. Kesuksesan Cakrahan tersebut di panggung audisi ajang pencarian bakal luar negeri disambut baik oleh warganet Indonesia yang mendoakan terbaik baginya. Warganet berharap baik Putri Ariyani maupun Cakrahan dapat melaju hingga ke final dan salah satu dari mereka pulang menjadi pemenang. Berikut top 3 Citizen 6 Penyanyi-penyanyi Indonesia ini menang di ajang pencarian bakat luar negeri, Cakrahan dan Putri Ariyani berikutnya. Penampilan penyanyi yang identik dengan suara seraknya itu diganjar empat standing ovation oleh para juri serta mendapat empat yes. Kesuksesan Cakrahan tersebut di panggung audisi ajang pencarian bakal luar negeri disambut baik oleh warganet Indonesia yang mendoakan terbaik baginya. Warganet berharap baik Putri Ariyani maupun Cakrahan dapat melaju hingga ke final dan salah satu dari mereka pulang menjadi pemenang. Faktanya, tidak hanya mereka berdua penyanyi Indonesia yang pernah menjajal ajang pencarian bakat di luar negeri. Beberapa nama lainnya juga pernah dan bahkan ada yang menjuarainya. Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber. 1. Claudia Emanuela Santoso Siapa yang masih ingat dengan nama Claudia Emanuela Santoso yang viral pada tahun 2019? Sosok gadis berambut panjang tergerai itu berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang pencarian bakat The Voice of Germany. Membawakan lagu The Greatest Soul Man, Never Enought, penampilan gadis itu bahkan sempat membuat salah satu juri menangis. Jalannya kemudian mulus hingga ia menjadi pemenang pertama ajang pencarian bakat menyanyi tersebut. 2. Fatimah Zahratunisa Fatimah Zahratunisa Fatimah Zahratunisa juga pernah mengharumkan nama Indonesia di kancang internasional. Penyanyi berhijab itu berhasil menjadi pemenang di Nodo Jiman The World yang merupakan kompetiti menyanyi berskala internasional dengan 12 kandidat dari berbagai negara. 3. Leodra Ginting Nama Leodra sudah tak asing bagi para pecinta musik Indonesia. Faktanya, selain memenangkan ajang pencarian bakat Indonesia Idol, Leodra juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat Sanremo Junior di Italia. Di kompetisi menyanyi internasional khusus penyanyi solo berusia 6-15 tahun itu, Leodra mengalahkan 22 peserta dari 18 negara yang mengikuti kompetisi dan menjadi juara pertama. Selain nama-nama tersebut, masih ada penyanyi-penyanyi Indonesia lain yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat luar negeri. Meski mereka tidak menang menjadi juara pertama, namun prestasi mereka di ajang tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ini dia mereka. 4. Sandi Sandro Jauh sebelum terkenal di Indonesia, Sandi pernah mengikuti kontes menyanyi German Idol pada tahun 2007. Meski tak menjadi juara, ia berhasil membuat penonton terpukau dengan penampilannya. Tidak hanya itu, Sandi Sandro juga pernah meraih Grand Prix Winner dalam kompetisi International Music Festival White Night of St. Petersburg pada tahun 2017. Ia juga mendapat penghargaan untuk kategori musik populer dalam ajang International Professional Music Award Bravo pada tahun 2018. 5. Angela Julie Pemain harpa sekaligus penyanyi ini sempat tampil di ajang Asia's Got Talent 2017 dengan juri anggun, David Foster, dan Jay Park. Dengan suara merdu serta alunan harpanya, ia berhasil lolos babak putaran Grand Final. 6. Reza Nintia Selin Namanya pernah membuat warga Swedia heboh saat tampil di ajang pencarian bakat Sweden Idol. Meski tidak menjadi juara, ia sempat mencapai posisi lima besar. 7. Maharashi Hansa Sosok cantik ini pernah mengikuti The Voice AS pada 2017. Ia membawakan lagu Telmi Someting Good dari Rufus dan Cakahan. Meski lolos di babak Blind Audition, ia gugur di babak Battle. Demikianlah berita tentang penyanyi-penyanyi Indonesia yang menang di ajang pencarian bakat luar negeri. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Youtube Cak Rif dengan Like, Subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.